Pemirsa Anda masih bersama kami di Anyu Siang bersama saya Bibi Kristami dan rekan saya Pram Senjaya. Kita ke informasi libur panjang akhir pekan, wisatawan dapat menikmati yang memacu adrenalin di seluruh juran warna-warni Hobbit Slide Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Pemirsa libur akhir pekan Pak Syahidul Fitri, kawasan farmhouse Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat menjadi salah satu destinasi wisata menarik bagi wisatawan. Wahana Hobbit Slide dengan seluncuran berwarna-warni ini setinggi 7 meter dan panjang 25 meter dan memiliki 5 undakan menjadi favorit pengunjung untuk memacu adrenalin. Tidak hanya itu pemirsa, seluncuran berwarna-warni yang instragamable ini juga dapat diabadikan saat berseluncur bersama keluarga ataupun sahabat. Untuk menjajal wahana ini, pengunjung cukup merogok kocek 25 ribu rupiah. Dengan jam operasional mulai pukul 9 pagi hingga 6 sore. Pemirsa untuk melihat suasana libur akhir pekan, pemirsa dan libur lebaran 2023 sudah ada bersama kami, rekan Irfan Budiawan, langsung dari Wahana Hobbit Slide Farm, House Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Halo, selamat siang rekan Irfan. Bagaimana antusias masyarakat di sana untuk mengisi libur panjang akhir pekan kali ini? Ya, Pram dan juga Baby, di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat ini tidak ada habis-habisnya untuk berwisata. Seperti salah satu kawasan wisata yaitu Farmhouse di kawasan Kabupaten Bandung Barat yang memiliki banyak tempat wahana wisata. Salah satunya, seperti yang bisa Anda lihat di belakang saya, ini ada Hobbit Slide dengan seluncuran dengan tinggi 7 meter. Pemirsa seperti yang bisa Anda lihat dan juga panjangnya 25 meter. Ini bisa memacu adrenalin Anda, pemirsa. Selain itu juga warna-warni yang cukup Instagramable. Ini cocok untuk Anda bersuah foto ketika berseluncur. Nah, bagi Anda yang membawa anak kecil tidak usah khawatir, karena ketika Anda berseluncur, Anda bisa mendampingi buah hati Anda untuk berseluncur menggunakan matras dengan ketinggian 7 meter ini. Nah, seperti apa keseruannya? Kita akan berbincang dengan salah satu wisatawan yang menjajah langsung wisata Hobbit Slide ini. Selamat siang mas, dengan mas siapa? Mas Aris. Mas Aris dari mana asalnya mas? Dari Jakarta. Dari Jakarta. Tadi sempat menjajah tingginya Hobbit Slide ini. Seperti apa rasanya nih mas ketika berada di atas dan berseluncur ke bawah? Seru sih mas, ini. Buat pengalaman baru saja untuk slide sampai setinggi ini. Ini tadi berseluncur dengan anak? Ya. Oke, seru ya? Aman sih. Oke, aman ya? Oke, nah seperti apa wisatanya juga ke kawasan Lembang? Apakah tadi sempat macet juga? Apa aku memilih Lembang untuk mengisi akhir pekan ini, Kang? Tadi sih saya semalam sih gak macet sih. Kita juga disini ngunjungin sodara. Jadi sekalian ngunjungin sodara sekalian wisata ke Lembang. Jadi saya memilih Lembang untuk ini. Terima kasih mas Ari. Selamat kembali berwisata. Nah, pemirsa seperti yang bisa Anda lihat, baru saja ini seru sekali para pengunjung yang memacu adrenalin di Hobbit Slide ini. Tidak tanggung-tanggung tingginya 7 meter. Ada 5 gelombang ataupun juga 5 undakan yang bisa menjadi ataupun juga memacu adrenalin Anda. Dan dengan tiket hanya 25 ribu rupiah, Anda bisa berseluncur sebanyak 2 kali. Kalau misalnya Anda ingin sepuasnya, Anda bisa membeli tiket seharga 45 ribu rupiah. Tetapi tidak hanya wahana ini saja, banyak sekali juga wahana yang bisa Anda kunjungi di kawasan farmhouse ini. Seperti juga ada wahana untuk memberi pakan kepada binatang-binatang ternak yang ada di kawasan farmhouse ini. Dari Lembang, Kabupaten Bandung Barat, kita kembali ke studio bersama farm dan juga baby. Baik, terima kasih banyak Irfan Budiwan langsung dari Bandung, Jawa Barat. Terima kasih dan sampai berlibur kembali, rekan Irfan. Ya, pemirsa sementara itu harus lintas di kawasan puncak Bogor, Jawa Barat terpantau pada pada Sabtu pagi tadi. Antrian panjang dari kendaraan mobil maupun motor yang hendak mengarah ke kawasan puncak terhenti akibat sistem one way yang berlakukan ke arah Cianjur. Antrian panjang masih mengular di kawasan jalan alternatif yang menuju ke arah gadok puncak. Kendaraan mobil maupun motor pribadi sudah antri sejak pagi hari untuk memasuki kawasan puncak gadok lantaran pemberlakuan sistem one way. Adapun pemberlakuan sistem one way menuju puncak diterapkan Polres Bogor karena adanya kepadatan di gerbang Tosiawi. Ya, pemirsa untuk mengetahui situasi di Simpang Gadok Bogor, Jawa Barat sudah ada rekan kami Muhammad Zulhilmi di sana. Halo selamat siang Zulhilmi, bagaimana suasana di Simpang Gadok? Apakah sudah terjadi kemacetan? Ya, baik selamat siang Bebi, Pram dan juga pemirsa jika tadi pagi harus selalu lintas di kawasan Simpang Gadok puncak Bogor, Jawa Barat ini terpantau padat. Karena imbas adanya penerapan sistem satu arah oleh Polres Bogor, yakni dari arah Jakarta menuju ke kawasan puncak hingga ke Cianjur. Namun pada saat siang hari ini, Polres Bogor melakukan sistem satu arah sebaliknya, yakni dari arah Cianjur atau dari kawasan puncak menuju ke arah Jakarta. Dan memang jika kami memperhatikan kendaraan yang melintas dari arah kawasan Cianjur ataupun kawasan puncak menuju Jakarta ini, mayoritas merupakan kendaraan yang berasal dari Jakarta. Itu terlihat dari plat nomor kendaraan mereka, yakni B. Dan jika kami melihat plat B tersebut bisa dipastikan merupakan pemudik ataupun wisatawan yang berasal dari kawasan puncak. Dan memang rekayasa lalu lintas satu arah atau one way ini diberlakukan oleh Polres Bogor ini secara situasional. Karena Polres Bogor akan melihat bagaimana situasi arus lalu lintas di kawasan puncak Bogor ini. Sementara itu, untuk kebijakan lainnya, yakni kebijakan rekayasa lalu lintas ganjil genap ini, sudah diberlakukan di kawasan jalur puncak Bogor, Jawa Barat ini sejak Jumat 28 April kemarin. Dan rencananya akan berlaku hingga 1 Mei 2023 mendatang. Dan pelaksanaan ganjil genap tersebut akan dimulai pada pukul 7 pagi hingga pukul 12 malam. Namun, pelaksanaan dari rekayasa lalu lintas ganjil genap ini nantinya juga akan dilihat bagaimana pelaksanaannya. Jika nantinya arus lalu lintas di kawasan puncak ini padat, maka Polres Bogor akan kembali menerapkan sistem rekayasa arus lalu lintas satu arah. Kemudian, dapat kami sampaikan bahwa jumlah dari kendaraan yang melintas hingga pukul 6 pagi tadi hari, menurut data yang kami dapatkan yakni sudah sebanyak 20 ribu kendaraan. Dan jumlah kendaraan ini diperkirakan akan terus meningkat. Mengingat pada hari ini merupakan minggu terakhir usai cuti lebaran bersama dan merupakan long weekend pada hari libur nasional. Kembali ke studio. Ya baik, terima kasih banyak rekamu Ahmad Zul Hilmi. Langsung dari kawasan Simpang Gaduk, Kabupaten Bogor, Jomad. Terima kasih dan selamat bertugas kembali rekan Hilmi. Sementara itu, pemirsa di Kabupaten Solok, Sumatera Barat, wisata para layang bisa menjadi pilihan untuk menikmati akhir pekan dengan berselucur udara, dengan latar Danau Singkarak dan Bukit Barisan. Seperti apa? Keindahan dan seruannya berikut deputannya untuk Anda. Berada di tengah hamparan pergunungan dan perbukitan, lokasi wisata tiga mantra lereng Greenview yang terletak di lereng Bukit Nagari Tanjung Alai, Kabupaten Solok, Sumatera Barat ini, menjadi salah satu destinasi wisata baru yang menawarkan keindahan dan eksotisme Danau Singkarak dari ketinggian. Bentangan alam Danau Singkarak yang berada persis di bawahnya bisa dinikmati secara keseluruhan. Leku Kliuk Garis Danau seluas 11.200 hektare itu terlihat sangat indah. Lokasi ini kerap dijadikan lokasi terbang para pehobi para layang internasional. Jika Anda juga ingin menikmati serunya bermain para layang, Anda bisa membayar 300 ribu rupiah untuk 20 menit didampingi instruktur profesional. Lokasi di sini sangat strategis, strategis tapi sayangnya tak cukup benar. Di sini belum dikenal. Di sini kemarin orang Korea, orang Australia sudah ke sini, dia katanya berikut. Di sini sama siapa, Kak? Sama teman. Liburan lebaran atau gimana? Ya, liburan lebaran. Untuk menuju lereng Greenview terbilang cukup dekat karena hanya berjarak lebih kurang 5 km dari dermaga Singkarak. Dari Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Budi Sunandar, Ainews melaporkan. Ya, pemirsa tim Animal Rescue Damkar Makassar mengevakuasi seekor biawak yang masuk dan bersembunyi di belakang lemari rumah warga di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Ya, proses evakuasi berlangsung dramatis lantara petugas harus ekstra berhati-hati dari gigitan biawak. Sejumlah personil tim Animal Rescue Damkar Makassar berjibaku saat hendak mengevakuasi seekor biawak yang masuk dan bersembunyi di balik lemari di rumah warga di Jalan Daeng Tata Raya, Kecamatan Tamalateko, Tamakassar, Sulawesi Selatan. Proses evakuasi berlangsung dramatis lantaran petugas harus ekstra hati-hati dan menghindari gigitan biawak yang tergolong berukuran besar. Keberadaan biawak yang berkeliaran sempat membuat takut seluruh penghuni rumah hingga akhirnya meminta bantuan Damkar Makassar untuk dilakukan proses evakuasi. Di mana diamankan? Di rumah warga atau di mana? Di rumah warga. Dia masuk di mana, Pak? Di dapurnya, Pak. Di dapurnya, Pak. Ini berapa ukurannya, Pak, kira-kira? Ukurannya ini beratnya, Pak. Beratnya? Beratnya sekitar kurang lebih 5 kg, ya? Kalau ukurannya, Pak, panjangnya? Panjangnya itu 1 meter lebih. 1 meter lebih? Itu dapat laporan dari warga atau gimana tadi, Pak? Dari warga, Pak. Usai dievakuasi seekor biawak yang memiliki panjang 1 meter lebih dan berat sekitar 5 kg, diamankan di Makodamkan, Makassar, sebelum nyantinya diserahkan ke komunitas pencinta reptil di Makassar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yulius Fin, Ainews, melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, Pemirsa. Mantan Ketua Umum PSSI, Muhammad Iryawan, resmi bergabung dengan Partai Gerindra. Ria yang akrab di Sapa Iwap Bule ini diamanahkan sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, menggantikan Sandiaga Uno. Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, mendeklarasikan bergabungnya Irjen Pol Purnawirawan Muhammad Iryawan ke partainya di Kartanegara, Jakarta Selatan. Mantan Ketua Umum PSSI ini mendapat amanah sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, menggantikan Sandiaga Uno. Keputusan bergabungnya dengan Partai Gerindra tidak terlepas dari sosok Prabowo Subianto, yang dinilai Iwan Bule sebagai sosok patriot, pemberani dan peduli dengan rakyat. Ini pilihan hidup saya, kenapa saya bergabung partai politik, karena saya ingin seperti yang disampaikan Pemirsa Umum, perasaan pengarahan, di mana memikirkan kepercayaan rakyat dan negara, yang akan berjuang di situ, kebetulan di Partai Gerindra. Kita lantik Bapak Muhammad Iryawan sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina berangisi lowongan yang ada, yaitu ada beberapa lowongan, ada yang meninggal, dan ada yang pindah partai. Mungkin saudara faham, ini barusan pindah partai. Dalam kesempatan ini, Prabowo Subianto juga mengumumkan bergabungnya Wakil Gubernur Sumatera Selatan Mewardi Yahya, serta anak Ahmad Dhani, Al-Ghazali, dan El Rumi. Tim Liputan Ainews melaporkan. Diduga saling ejek, dua kelompok remaja terlibat aksi tawuran di kawasan kampung Melayu Jatinegara, Jakarta Timur. Selengkapnya sesaat lagi Pemirsa, jangan kemarauan-kemarauan, tetap bersama kami di AISI. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.